Di Sapa, Indonesia Siang, saudara sekelompok penyandang difabel di kota Cimahi, Jawa Berat, produktif menggarap lahan seluas 5.000 meter persegi untuk kegiatan pertanian. Lewat bertani, warga difabel mandiri secara ekonomi dan mendapat wadah untuk membuktikan diri. Pada 2010, Permana Dwi Cahya mengalami kelumpuhan pada salah satu kakinya karena kecelakaan yang dialaminya. Belum bisa menerima kondisi ketika itu, Permana bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Namun harapan menghampiri pria ini melalui sebuah lahan pertanian seluas 5.000 meter persegi di kecematan Cimahi Utara, kota Cimahi, Jawa Berat. Bersama 26 penyandang difabel lainnya, Permana mengelola lahan pertanian ini sejak tahun 2020. Mereka bertanam cabai, kacang, timun, dan ubi. Awalnya, para petani difabel ini mendapat pendampingan dari seorang sukarelawan. Mulai dari dasar-dasar pertanian hingga belajar menggunakan alat pertanian dan distribusi hasil pertanian. Kegigihan Permana dan teman-teman berbuah manis. Kini mereka bisa mandiri secara ekonomi. Lahan pertanian menjadi wadah pembuktian dan meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama itu keluarga sih, karena keluarga ke nomor satu, terus melihat teman-teman disabilitas yang lain juga. Semoga dengan adanya kelompok tani itu bisa memotivasi bahwa disabilitas itu juga mampu untuk berkebun dan bertani. Jangan patah arang, semoga kita bareng-bareng kita coba. Apalagi kan untuk program ketahanan pangan itu emang sangat perlu. Kelompok petani difabel ini diberi nama Tuman alias Tumbuh Mandiri. Para anggotanya memiliki kebutuhan khusus yang berbeda. Permana misalnya adalah penyandang tuna daksa, sementara teman yang lain ada yang tuli dan ada yang tuna grahita. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan kemampuan. Agar keuntungan lebih besar, para petani difabel menjual hasil panen langsung kepada konsumen. Ahmad Fadila, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat